Intro Oh iya bun Kalau ngomong soal pernikahan juga nih ya Kira-kira apa yang paling bikin ribet Saat bikin pesta pernikahan Kalau misalnya saya bilang Makanan Catering itu misalnya setuju gak Atau mungkin venue Milih venue itu kan Ngocokin sama tanggalnya itu juga kalah ribet Atau Gaun pengantin ya kan Seragam keluarga Kayaknya semuanya bikin ribet ya bun Tapi sih harusnya Kalau zaman sekarang udah gak ribet lagi Udah harusnya dibikin simpel Kan ada yang namanya jasa wedding Organizer Ya kan Tapi Ngomongin soal ini Ini juga kita harus hati-hati bun Karena gak sedikit yang akhirnya jadi Tertipu Aduh Amit-amit Jangan sampe ya Kejadian kayak gini nih bun Alih-alih berharap kebahagiaan pada hari istimewa Pasangan pengantin di Jakarta Timur ini Justru alami nasib pemilukan Mereka ditipu oleh wedding organizer pada hari pernikahan Kisahnya viral bun Setelah seorang warganet mengunggah kejadiannya di laman Instagram pada Agustus lalu Duh kasihan ya bun Katanya satu pun perwakilan WO nya tuh gak ada yang datang bun Catherine gak ada Dekorasi gak ada Wah kacau deh bun Dalam kondisi darurat ini Beruntung ada sanggar pengantin yang bersedia membantu Pernikahan pun tetap dilangsungkan apa adanya Demi menghormati tamu-tamu yang sudah datang Keluarga pengantin pun mendadak pelikan makanan Kejadian serupa juga terjadi pada pasangan Anggi dan Fadlan Kala menikah awal tahun 2019 lalu Sama nih bun modusnya Catherine dan perwakilan WO gak datang Pasangan asal Palembang, Sumatera Selatan ini pun langsung melaporkan pemilik WO Selain harga diri yang tercoreng mereka juga sembel Jasa WO sebesar 95 juta rupiah yang sudah dilunasi Raib tak berbuka Nah bun Jadi nih kalau nanti ada saudara atau temannya mau nikah Dikasih masukan ya Mesti hati-hati dan teliti memilih wedding organizer Supaya pernikahan impian terwujud Pasangan yang menikah pada 16 Maret 2019 lalu ini Menggelar pernikahannya di Hotel Bintang 5 Jakarta Pusat Ya namanya pesan dari dua keluarga Dan memang ada biayanya Mereka rela merogok kocek dalam-dalam Rakaian acara pernikahan digelar tiga hari dengan tiga adat yang berbeda Jawa, Padura, dan Sunda Belum sampai disitu bun Demi memanjakan 3500 tamu undangan Naufal dan Intan pun turut mengundang penyanyi ternama Meski harus mengeluarkan kocek lebih besar dari pernikahan pada umumnya Taufan dan Intan mengaku puas dengan rangkaian acara pernikahannya Ya Alhamdulillah sih Puas lah, puas banget Capeknya kebet dengan kita seneng banget Kita bener-bener semuanya happy dengan Apa namanya, dari mulai start perancanaan acara Sampai setelah acara tuh happy semuanya gitu Karena momennya itu kan Gimana jadi kayak keluarga Dua keluarga jadi satu gitu Momennya tuh jadi Gak tau, rasanya tuh seru aja Seru gitu loh Antusiasis Iya sakral juga Bunda, salah satu penyedia venue pernikahan ternama di Jakarta Balai Kartini Menarifkan budget pernikahan mulai dari 155 hingga 800 juta rupiah Untuk venue dan catering Dengan jumlah undangan tertentu Pakai pernikahan memakai jasa pihak ketiga Memang banyak diminati para calon pasangan bun One stop service Begitu layanan ini lebih dikenal Pengantin tinggal duduk manis menerima tamu Tanpa ribet mengurusi beragam perintilan macam-macam pernikahan Biasanya juga wedding organisasi kan udah pengalaman tuh mas Dia biasa partneran juga kan Sama venue-vendinya Jadi udah tau lokasi Udah tau ini nanti istirahatnya dimana Apa segala macam Riasnya dimana gitu-gitu Dia udah tau lokasi Jadi biasanya emang pake WO tuh paling gampang gitu Mau di hari H atau dia planner Seperti kata peribahasa Ada harga, ada rupa Memilih paket dengan harga ratusan juta Para klien akan mendapatkan bermacam keuntungan Mulai dari ruang istirahat keluarga Ruang make up Hingga kamar hotel untuk pengantian Kalau bicara mereka kesini mau apa Biasanya mereka mayoritas sudah tau balik hatinya Festif Gedungnya di tengah kota Strategis Kemudian mereka bisa menciptakan konsep apa yang mereka inginkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton